Cersil kisah tiga negara jilid sebelas. Malan itu Hong Xian dan Yang Feng tiba dan segera tanda api dinyalakan seperti yang telah direncanakan. Lubu dan pasukannya dapat memasuki kemah musuh dengan mudah dan menyebabkan kekacauan. Lalu Lubu memerintahkan serangan penuh dan Zheng Xun yang pasukannya dihancurkan kabur. Lubu mengejar sampai hari menjelang terang, ketika tiba-tiba pasukan jiling yang berjumlah. Seratus ribu pasukan telah terlihat. Pasukan Lubu terpaksa harus berhadapan dengan pasukan jiling tetapi Hong Xian dan Yang Feng dengan pasukannya menyerang pasukan jiling dari kiri dan kanan dan membuat jiling harus mundur. Lubu yang merasa di atas angin terus mengejar tetapi segera pasukan lain keluar dari belakang bukit. Pasukan ini tampak berbeda. Setelah panci-pancinya terlihat Lubu melihat pemimpinnya membawa bendera yang melambangkan naga dan finex serta hiasan perlambang matahi dan bulan, bendera keempat bintang utama langit dan bendera lima arah dari bumi serta simbol-simbol militer lainnya tampak yang semuanya adalah simbol seorang kaisar. Dan di bawahnya ada kerka dengan kanopi berwarna kuning yang biasanya dipakai kaisar. Duduklah Yuan Su di dalamnya, dia mengenakan baju zirah berwarna perak dan di sisi pinggangnya ada pedang. Yuan Su berdiri di depan pasukannya dan berkata kepada lawannya dan menyebutnya pengkhianat dan anak durhaka. Lubu tidak berkata apa-apa tetapi langsung menerjang maju, Li Deng salah satu jeneral Yuan Su segera maju untuk menghalangi. Mereka berdual di tengah tetapi hanya dalam tiga jurus saja Li Deng terluka tangannya dan dia kembali ke dalam pasukan. Lubu memerintahkan pasukannya untuk maju dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan garis depan Yuan Su yang tidak dapat membendung pasukan berkuda Lubu yang berjumlah 7.000 pasukan itu. Pasukan Yuan Su yang kalah tidak pergi jauh ketika ada pasukan lagi yang datang dipimpin oleh Guan Yeu menghalangi mereka. Pasukan Guan Yeu tidak banyak hanya berjumlah 3.000 orang yang 500 di antaranya adalah pasukan pedang yang dilatih Guan Yeu sendiri. Pasukan Yuan Su yang banyaknya 10 kali lipat terhenti karena melihat Guan Yeu yang penuh karisma itu berada di depan dan mereka semua merasakan hawa dingin ketika menatap matanya yang melotot ke arah Yuan Su yang ketakutan berada di atas kereta kudanya. Pengkhianat! Kenapa mereka belum membunuhmu teriak Guan Yeu? Yuan Su langsung berusaha lari ke arah barat dan pasukannya menjadi kacau balau dan berserahkan ke segala arah. Pasukan Guan Yeu langsung membantai mereka semua. Yuan Su dan sisa-sisa pasukannya mundur sampai wilayah Sungau Huai. Kemenangan sekarang telah dipastikan. Lumbu ditemani Guan Yeu, Yang Feng dan Hong Xian kembali ke Ksuzhou di mana diadakan jamuan dan pesta serta memberikan hadiah pada prajurit dan jenderal-jenderal yang berjasa. Setelah semua ini selesai Guan Yeu berpamitan dan segera kembali ke Yeu Zhou, sementara Hong Xian diangkat menjadi gubernur Yeidu dan Yang Feng menjadi gubernur Lang Ye. Ada beberapa yang bertanya mengenai kenapa tidak mempertahankan mereka di kota Ksuzhou, tetapi Chen Gui menolak usul ini dan berkata, biarkan mereka bertahan di tempat dekat Gunung Huasan, yang akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun. Lalu Hong Xian dan Yang Feng dikirim ke dua kota itu untuk sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Kenapa kita tdk membiarkan mereka di sini tanya Chen Deng secara diam-diam pada ayahnya, mereka dapat menjadi basis untuk rencana kita melawan lubu. Tetapi jika mereka menolong dia bukankah kita artinya memanjangkan cakar dan taring harimau kata Chen Gui. Chen Deng akhirnya setuju dengan pemikiran alihnya. Yuan Su kembali ke tempatnya DGN perasaan marah atas kekalahannya, pasukan yang tersisa hanya kurang dari seratus ribu pasukan saja dan dengan moral yang rendah. Jadi dia mengirim utusan ke selatan untuk meminjam pasukan dari San Che. Tetapi San Che berkata, dengan memegang setempel kekasih Randa menyebut dirinya kaisar dan memerontak melawan Han, Aku lebih baik menghukum dia daripada membantunya. Jadi San Che menolak untuk memberikan bantuan. Penolakan itu membuat Yuan Su semakin marah. Apa yang akan terjadi berikutnya dari kuda muda ini Hardy Yuan Su, aku akan menghancurkannya terlebih dahulu sebelum berurusan dengan yang lainnya. Tetapi penasehatnya Yang Dai yang menasehatinya agar tidak melakukan hal itu. Setelah menolak membantu Yuan Su, San Che berpikir akan bijaksana jika dia berjaga-jaga untuk keamanannya. Jadi dia menempatkan pasukannya di Jian Kau. Segera setelah itu datang utusan dari Chao Chao membawa titah menunjuk San Che sebagai gubernur Kuei Ji dengan perintah mengumpulkan pasukan dan melawan Yuan Su. San Che segera menjalankan titah itu, dia memanggil bawahannya untuk berdiskusi dan Zeng Zhao menolak untuk menjalankan titah itu. Katanya, walaupun baru dikalahkan, Yuan Su memiliki pasukan yang besar dan persediaan yang banyak. Dia tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Kau lebih baik menulis surat pada Chao Chao yang meminta dia untuk menyerang selatan sungai Huai dan kita akan menjadi pasukan pembantunya. Di antara kedua pasukan pasti Yuan Su dapat dikalahkan. Jika saja mungkin kita kalah, Chao Chao pasti dapat segera membantu. Rencana ini disetujui dan utusan segera dikirim menemui Chao Chao. Sementara itu, setelah kekalahan di sungai Yeu, Kao Chao telah mencapai Ksu Chaong dan yang dipikirkan pertama adalah untuk memberi sesajem dan penghormatan kepada Dian Wai, Panglima yang paling disayanginya dan dipercayainya. Dia memberikan gelar keabde putranya Dian Wai, Dian Men dan mengambilnya seperti anaknya sendiri. Saat itu datanglah surat dari Sanche dan kemudian datang pula laporan bahwa Yuan Su yang sedang kekurangan beras, menyerang Chen Liu. Kao Chao berpikir bahwa hal ini adalah kesempatannya. Dia lalu memerintahkan ekspedisi ke selatan dan meninggalkan Chao Ren untuk melindungi ibu kota. Pasukan berkuda dan infanteri disiapkan dan berjumlah 170 ribu prajurit, dengan jumlah kereta perbekalan dan perlengkapan berjumlah ribuan. Pesan dikirim untuk memanggil Liu Beis, Sanche dan Lubu. Liu Beis yang pertama datang dan menyambut kedatangan tentara Chao Chao di perbatasan Yeuzhou. Setelah saling memberi hormat keduanya masuk ke dalam tenda Chao Chao dan Liu Beis membawa masuk dua kepala manusia bersamanya. Siapakah mereka tanya Chao Chao terkejut? Hang Sian dan Yang Feng. Kenapa mereka seperti ini? Mereka dikirim untuk mengontrol Yeidu dan Lang Yee, tetapi membiarkan pasukan mereka menjarah rakyat. Dan rakyat yang tersiksa mengirim pesan padaku, jadi aku mengundang mereka ke dalam perjamuan dan saudaraku menangkap mereka. Pasukan mereka diminta menyerah dan mereka kuhukum. Maafkan aku karena kesalahanku ini. Kau telah menghilangkan kejahatan, ini adalah jasa besar. Kenapa membicarakan kesalahan dan Chao Chao memuji Liu Beis akan tindakannya itu? Ketika tentara gabungan itu sampai di perbatasan Ksuzou, Lubu kemudian menyambut mereka dan Chao Chao memberinya gelar jenderal pasukan kiri dan menjanjikan dia setempel jabatan segera setelah dia kembali ke ibu kota. Ketiga pasukan mengabungkan kekuatannya, Chao Chao berada di tengah, Lubu di sayap kiri dan Liu Beis di sayap kanan. Ksia Hodun dan Yeu Jin memimpin di depan. Di sisi Siu Wansu, General Kiaorui dengan 50 ribu pasukan memimpin di depan. Tentara kedua belah pihak bertemu di depan kota Soe Chuan. Kiaorui dan Ksia Hodun keluar dan berdual. Tetapi Kiaorui jatuh pada rondi ketiga dan pasukannya mundur ke dalam kota. Lalu datang kabar bawah kapal-kapal Sanche mendekat dan akan menyerang dari barat. Dan ketiga pasukan gabungan membagi dirinya menjadi tiga. Kao Chao dari arah utara, Lubu dari timur dan Liu Beis dari selatan. Kota Soe Chuan berada dalam kondisi kritis. Yeu Wansu memanggil semua pejabatnya. Yang Daijian berkata, Soe Chuan telah mengalami paciklik selama beberapa tahun dan rakyat sekarang sedang berada dalam bahaya kelaparan. Mengirim pasukan hanya akan menambah kepanikan dan kemarahan rakyat dan kemenangan juga belum pasti. Aku menyarankan agar kita tidak mengirim tentara lagi ke sana, tetapi kita bertahan sampai pengepungan melemah karena kehabisan persediaan. Sementara itu, Yang Mulia, dengan pasukan pengawal Anda dapat mundur ke sisi lain Sungau Huai sehingga dapat melepaskan diri dari kebrutalan pasukan musuh. Lalu dengan segera persiapan dilakukan seratus ribu tentara di bawah Lideng dan Yuejiu, Lianggang dan Chenji diperintah untuk menjaga Soe Chuan. Lalu perintah untuk pergi ke sisi lain Sungai Huai dikeluarkan. Tidak hanya pasukan yang tersisa yang dipindahkan tetapi seluruh kekayaan keluarga Yuan, emas dan perak, perhiasan dan batu-batu berharga, semua dipindahkan. Pasukan Cao Cao dengan jumlah seratus tujuh puluh ribu prajurit setiap harinya membutuhkan makanan yang cukup besar jumlahnya. Dan karena daerah itu telah dilanda dengan kelaparan selama beberapa tahun, tidak ada yang bisa didapat dari daerah itu. Jadi dia mempercepat operasi militer untuk menduduki kota itu. Di sisi-sisi lain, pasukan yang bertahan mengetahui nilai dari memperlambat penyerangan, sehingga mereka tidak membalas menyerang dan hanya bertahan. Setelah lebih dari satu bulan menyerang dengan membabi buta, kota masih belum dapat dikuasai dan persediaan makanan sudah sangat menipis. Surat dikirim kepada Sanche untuk meminta bantuan dikirimkan seratus ribu kereta berisi beras. Ketika makanan sudah tidak bisa dibagikan dengan takaran yang normal, Kepala Logistik Renjun dan Kepala Lumbung Wang HOU bertanya pada Cao Cao apa yang harus dilakukan. Sajikan dengan takaran yang lebih kecil, kata Cao Cao, itu akan memberi kita waktu, tetapi jika pasukan menggerutu, lalu bagaimana? Aku akan mempunyai rencana lain kalau saat itu tiba. Seperti yang telah diperintahkan, ransum diberikan dengan takaran yang lebih sedikit daripada biasanya. Cao Cao mengirim metu-metu untuk melihat bagaimana pasukan melihat hal ini dan dia mendapatkan laporan bahwa mereka umumnya tidak senang dan berkata Perdana Menteri membohongi mereka, dia mengirim pesan rahasia memanggil Kepala Lumbung. Ketika Wang HOU tiba, Cao Cao berkata, aku ingin memintamu meminjamkanku sesuatu untuk menenangkan prajurit. Kau tidak boleh menolak. Apa yang Perdana Menteri inginkan? Aku ingin meminjam kepalamu untuk dipamerkan di hadapan prajurit. Tetapi aku tidak berbuat sesuatu yang salah Wang HOU berkata dengan ketakutan. Aku tahu itu, tetapi jika aku tidak menghukum mati dirimu, akan ada pemerontakan. Setelah kepergianmu, istri dan anak-anakmu akan kurawat. Jadi kau tidak perlu khawatir mengenai mereka. Wang HOU baru saja akan memprotes hal ini, tetapi Cao Cao memberi signal seketika itu juga dua orang Al Gojo datang, menutup mulutnya, menyeretnya keluar dan langsung memenggal kepalanya. Kepalanya dipamerkan di tengah kemah dan ditancapkan dengan tombak. Dan ada sebuah tulisan ditancapkan di bawah tombak itu. Sesuai dengan hukum militer, Wang HOU telah dihukum mati karena telah memanipulasi dan mengurangi jatah makanan. Hal ini menenangkan prajurit yang marah. Kemudian perintah dikeluarkan untuk menghukum mati setiap komandan jika kota tidak ditaklukan dalam tiga hari. Cao Cao sendiri langsung turun ke lapangan untuk melihat usaha mereka dalam menguasai kota. Dia langsung menjadi pengawas prajurit yang menutup parit-parit di sekeliling benteng. Pasukan bertahan terus memanahi dan melempari batu pada mereka dua komandan dengan jabatan rendah yang ketakutan dan meninggalkan pos mereka langsung dibunuh oleh Cao Cao. Lalu dia berjalan kaki dan membantu pasukannya mengisi lubang parit-parit itu. Dia bekerja tanpa henti dan tidak ada yang berani berhenti sebelum Cao Cao berhenti. Karena hal ini pasukannya melihat tuannya sendiri yang turun ke lapangan dan mengerjakan pekerjaan mereka maka semuanya menjadi bersemangat dan tidak ada pertahanan macam apapun yang dapat menahan semangat ini. Dalam waktu singkat tembok kota berhasil di jebol dan gerbang kota berhasil dihancurkan. Pasukan bertahan telah siap di dalam kota dan melawan, tetapi tentara mereka yang kelelahan tidak sanggup menahan serbuan tentara Cao Cao yang kelaparan dan sedang bersemangat itu. Akhirnya mereka dapat dikalahkan. Li Deng, Ye Ue Ji Yu, Liang Gang dan Chen Ji berhasil ditangkap hidup-hidup dan dihukum mati di pasar. Seluruh hiasan-hiasan kekaisaran Yuansu dibakar dan seluruh kota dihancurkan. Ketika pertanyaan apakah harus mengejari Yuansu keseberang sungai muncul. Xun Ye Ue Menasehati dan berkata, Daerah ini telah menderita karena kekurangan pangan selama bertahun-tahun dan kita tidak dapat mendapatkan beras. Pergerakan pasukan akan membuat pasukan kelelahan, memberatkan rakyat dan kemungkinan akan berakhir dengan bencana. Aku menyarankan kita kembali ke ibu kota dan menunggu hingga musim semi tiba dan kita telah memiliki cukup makanan. Sebelum dia dapat menentukan pilihannya, datang pesan penting, Zhang Xiu Deng dan bantuan Liu Diao telah menjarah daerah dua sekitar. Ada pemberontakan di Nan Yang dan Jiang Ling dan General Cao Hang tidak dapat mengatasi keadaan. Cao Hang telah berkali-kali mengalami kekalahan dan sekarang dalam posisi yang genting. Cao Cao dengan segera menulis surat pada San Che untuk mengambil alih pimpinan di sungai besar agar mencegah Liu Diao melakukan sesuatu. Sementara dia bersiap-siap dengan pasukannya untuk menghadapi Zhang Xiu. Sebelum berangkat Cao Cao memerintahkan Liu Beis berkemah Dixia Ope dan Lubu membantu mengawasi. Ketika Lubu telah pergi ke Xuzhou, Cao Cao diam-diam berkata pada Liu Beis, Aku meninggalkanmu Dixia Ope untuk membuat jebakan, lubang harimau kau hanya akan menerima nasihat dari Chen Deng dan Chen Gui. Lalu Cao Cao berangkat ke Xucang di mana dia mendengar Duan Wei telah membunuh Li Jue dan Wuxi membunuh Guosi dan mereka menyerahkan kepala kedua orang itu pada Cao Cao. Dan seluruh keluarga Li Jue lebih dari 200 orang telah ditahan dan dibawa ke ibu kota. Mereka semua dihukum mati di empat penjuru gerbang kota dan kepala mereka dipertontonkan sebagai peringatan. Rakyat sangat senang kedua pemberontak itu telah mati. Di istana Kaisar pejabat dikumpulkan dan perjamuan diadakan untuk merayakan kedamaian yang ada akibat telah matinya Li Jue dan Guosi. Kaisar menganugerahkan gelar jendera yang menhancurkan pemberontakan kepada Duan Wei dan jendera yang mengalahkan kejahatan kepada Wuxi dan keduanya disuruh menjaga changan. Lalu Cao Cao mengirim pesan kepada Kaisar memberitahu bahwa Zheng Xiu memerontak dan pasukan harus dikirim melawan dia. Kaisar sendiri yang mengantar Cao Cao keluar dari kota. Saat itu adalah musim panas bulan keempat tahun kedelapan masa pemerintahan Kaisar Xian dan tahun tiga masa Jian An, sekitar tahun 198 M. Xun Yeu adalah kepala militer utama yang memegang komando di Xucang. Dalam perjalanannya mereka melewati daerah ladang gandum dan jagung. Dan jagung serta gandum itu sudah siap dipanan tetapi penduduk ketakutan dan lari sehingga ladang itu tidak dituai. Cao Cao memerintahkan mengirim berita kepada seluruh kota dan desa di sekitar situ. Aku dikirim dalam suatu ekspedisi sesuai dengan titah Kaisar untuk menangkap pemberontak dan menyelamatkan rakyat. Aku tidak dapat menghindar mengerahkan pasukan di musim panen ini. Tetapi jika pasukanku menjatuhkan jagung, dia akan segera dihukum mati. Hukum militer sangat ketat tanpa pengecualian dan kalian rakyat tidak perlu takut akan kerusakan. Rakyat sangat senang dan berbaris di sisi-sisi jalan, mengharapkan keberhasilan kepada ekspedisi kali ini. Ketika pasukan melewati ladang gandum, mereka turun dari kudanya dan mereka melewatinya dengan menyingkapkannya dengan tangan, sehingga tidak ada gandum yang terinjak-injak oleh kuda mereka. Suatu hari ketika Cao Cao sedang melewati salah satu ladang, tiba-tiba ada burung yang lewat dan menyebabkan kuda Cao Cao melompat dan menghancurkan gandum di sekitarnya. Cao Cao segera memanggil Kepala Disipliner Tentara dan memerintahkan dia membaca hukuman bagi kejahatan ini. Bagaimana aku bisa memutuskan kesalahan mutanya Kepala Disiplin Pasukan? Aku membuat peraturan dan aku telah melanggarnya. Bagaimana lagi aku dapat memuaskan opini publik? Cao Cao mengeluarkan pedang dan siap untuk membunuh dirinya sendiri. Semua langsung menjegahnya. Guoja berkata, di masa lalu, pada masa musim semi dan musim gugur. Hukum tidak dapat dikenakan pada yang paling terpenting. Kau adalah pemimpin tertinggi dari sebuah tentara besar dan tidak boleh terluka. Cao Cao terdiam cukup lama. Dan akhirnya berkata, karena ada peraturan seperti itu, aku dapat terhindar dari hukuman mati. Lalu dengan pedangnya dia memotong rambutnya dan membuangnya ke tanah dan berkata, aku memotong rambutku seperti pedang menyentuh kepalaku. Lalu dia mengiring utusan yang mengumumkan kejadian ini kepada seluruh tentara dan berkata, Perdana Menteri, setelah merusak beberapa pohon jagung harusnya telah kehilangan kepalanya, tetapi karena demi kepentingan yang lebih besar dia memotong rambutnya seperti pedang menyentuh kepalanya. Perbuatan ini meningkatkan disiplin pasukannya. Sehingga tidak ada seorang prajuritnya yang berani membantah. Ketika berita mengenai pasukan Cao Cao yang mendekat telah sampai ke telinga Zheng Xiu, dia segera menulis surat pada Cao Cao untuk meminta bantuan. Lalu Zheng Xiu memimpin pasukannya keluar bersama kedua jenderalnya Leik Su dan Zheng Xian. Ketika formasi pasukan telah selesai dibentuk, Zheng Xiu langsung menuju ke depan dan menunjuk pada Cao Cao serta berkata, Kau penipu dan orang yang berpura-pura mendukung kebaikan dan kebenaran. Kau manusia tidak tahu malu. Kau hanyalah binatang di hutan dan sama sekali tidak menyerupai manusia. Hal ini mengesalkan Cao Cao yang segera mengirim Xiu Xiu untuk melawan Zheng Xiu. Zheng Xiu memerintahkan jenderalnya Zheng Xian untuk menghadapi Xiu. Hanya dalam tiga ronde, Zheng Xian tewas dan akhirnya tentara Zheng Xiu mundur ke dalam kota dan dikejar oleh pasukan Cao Cao. Tentara Zheng Xiu berhasil masuk ke dalam kota Nanyang dan tentara Cao Cao mengepung kota itu dengan sangat rapat. Melihat bahwa parit-parit itu sungguh lebar dan dalam, maka mendekati benteng tampaknya adalah suatu hal yang mustahil. Kaman dan komandan perang Cao Cao mulai memerintahkan untuk menutup parit-parit itu dan dia juga membuat timbunan dari karung pasir, kayu dan rerumputan agar mereka dapat mendekati kota dengan meninggikan tanah dan mereka dapat melihat keadaan kota di dalamnya dari tempat yang lebih tinggi. Cao Cao berkuda mengitari kota untuk melihat pertahanan musuh. Tiga hari kemudian dia memerintahkan untuk membuat timbunan tanah dan rumput di sebelah barat laut, seperti dia mau menyerang dari sisi sana. Cao Cao dia mati gerak geriknya oleh Jiaxu dari dalam kota. Aku tahu apa yang akan dilakukan Cao Cao dan aku dapat mengalahkannya dengan suatu siasat kata Jiaxu kepada Zheng Xiu. Jiaxu telah dapat menduga rencana musuh, dia juga akhirnya membuat rencana untuk menangkis siasat musuh. Lalu dipergi kepada Zheng Xiu dan berkata, aku melihat Cao Cao dengan hati-hati mengawasi sekeliling kota. Dia pasti mengetahui bahwa tembok di sebelah tenggara kota baru saja selesai diperbaiki dengan menggunakan lumpur kering dan belum diperbaiki dengan sempurna. Dia akan mencoba masuk dari sana, oleh karena itu dia berpura-pura untuk menyerang tembok di arah yang lain. Dia berusaha agar pasukan kita terfokus di tembok sebelah barat laut sementara dia akan menyerang dari tenggara. Pasukannya akan memanjat tembok di kegelapan dan akan masuk dari arah tenggara. Jika memang perhitunganmu tepat, apa yang kau sarankan untuk kita lakukan tanya Zheng Xiu? Care untuk menangkal siasat ini cukup sederhana. Kau perintahkah prajuritmu yang terbaik dan terberani untuk makan dan memakai pakaian perang yang teringan dan sembunyikan mereka di rumah-rumah penduduk dekat dengan tembok tenggara. Lalu penduduk disamarkan menjadi prajurit dan kirim mereka untuk berpura-pura tentara kita semua bertahan di sisi barat laut. Malam ini kita akan melihat musuh memanjat tembok kota dan memasuki kota dan setelah mereka masuk, bunyikan tanda dan pasukan yang bersembunyi akan keluar untuk menghabisi mereka. Kita mungkin akan dapat menangkap Cao Cao. Strategi itu akhirnya dilaksanakan. Segera pengintai memberitahukan pada Cao Cao, pasukan bertahan di dalam kota telah bergerak ke arah barat laut di mana persiapan pertahanan terlihat sedang ramai berlangsung. Sebelah tenggara dalam keadaan tidak terjaga. Mereka telah jatuh dalam perangkapku kata-kata Cao Cao dengan senangnya. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan sekop dan pengkait dan semua perlengkapan untuk memanjat tembok dan menghancurkannya, dan sepanjang hari mereka menyerang sisi barat laut. Tetapi setelah menjelang malam, mereka mengirim pasukan ke sisi sebelah tenggara, di mana mereka menaiki tembok dan menyingkirkan penghalang dan mereka masuk ke dalam kota yang tampaknya tidak ada gangguan dari penjaga benteng. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dimampun ketika mereka memasuki benteng. Tetapi setelah mereka semua masuk ke dalam benteng, tiba-tiba ada bunyi petasan dan mereka menemukan diri mereka masuk dalam perangkat. Mereka berusaha mundur, tetapi Zhang Xiu dan pasukannya segera mengejar dari belakang dan memulai pembantaian. Pasukan Cao Cao benar-benar kalah dan kabur. Zhang Xiu terus mengejar hingga hari menjelang pagi ketika akhirnya dia kembali ke kota lagi. Cao Cao lalu mengumpulkan lagi pasukannya. Dia telah kehilangan 50 ribu-ribu prajurit dan banyak persediaan, sementara dua jenderalnya Lukian dan Ye Ujian terluka. Cao Cao yang sudah mengalami kekalahan berusaha untuk mundur, sementara itu Jiaxu yang telah memperhitungkannya segera menyarankan agar Zhang Xiu menulis surat pada Liu Biao untuk mengirim tentara dan memotong jalan mundur Cao Cao sehingga dia dapat dihancurkan. Liu Biao lalu menyiapkan tentara untuk urusan ini, tiba-tiba pengintai melaporkan bahwa San Che dengan rantusan kapal telah berkemah di sepanjang sungai Hou Kou. Kui Li yang berkata, pergerakan San Che ini merupakan bagian dari strategi Cao Cao dan kita akan menyesal seumur hidup jika kita membiarkan Cao Cao lolos. Ekspedisi harus segera dilaksanakan. Liu Biao memajukan pasukannya ke Anzong untuk menahan Cao Cao, meninggalkan Wang Zhu untuk bertahan di Jingzhou. Zhang Xiu sudah diinformasikan mengenai pergerakan Liu Biao segera pergi dengan Jiaxu dan membawa pasukan untuk menyerang Cao Cao dari belakang. Sementara itu pasukan Cao Cao bergerak dengan cepat dan telah sampai di Xiong Zhang. Suatu hari dia berjalan di samping sungai Yeu, dia tiba menangis keras dan ketika para bawahannya bertanya ada apa, dia menjawab, aku ingat di sana, sekitar satu tahun yang lalu aku kehilangan seorang jenderal hebat, dia ngai. Apakah itu bukan alasan untuk bersedih? Cao Cao lalu memberi perintah pasukannya untuk berhenti, sementara dia berdoa dan memberikan sesajin serta berduka untuk dianggai. Di dalam upacara itu dia membakar dupa serta mendoakan dianggai. Pasukannya yang melihat hal itu sangat tersentuh hatinya. Dia juga mendoakan Cao Amin dan Cao Wang anaknya, yang keduanya meninggal pada saat yang sama. Dia juga mendoakan semua prajuritnya yang telah tewas dan bahkan kepada kudadawannya yang terbunuh oleh panah. Keesokan harinya Ksun Yeu menulis surat pada Cao Cao bahwa Liu Biao telah membantu Zheng Xiu dan telah menutup jalan di Anzhong. Sehingga Cao Cao tidak dapat mundur. Cao Cao membalas surat itu dan berkata, Aku hanya dapat bergerak sangat lambat dalam keadaan ini dan tentu aku tahu bahwa aku telah dikejar. Tetapi aku telah memiliki rencana dan musuh akan dapat dikalahkan, kau tidak perlu khawatir. Lalu Cao Cao mempercepat pergerakan pasukannya sampai dia sudah dekat dengan posisi pasukan Liu Biao. Zheng Xiu masih cukup jauh berada di belakang. Cao Cao memerintahkan pasukannya pada malam hari untuk memasang perangkap. Ketika matahari baru saja terbit, Liu Biao dan Zheng Xiu bertemu. Pasukan Cao Cao terlihat sangat kecil, Mereka berpikir dia telah mundur sehingga mereka dengan berani maju dan menyerang Cao Cao. Lalu pasukan yang bersembunyi keluar dan pasukan penyerang menjadi terpecah-pecah. Pertempuran berakhir, pasukan penyerang mundur dan pasukan Cao Cao segera mencari tempat berkemah. Kedua pemimpin berusaha untuk mengembalikan keadaan agar pasukan tidak tercerai berai dan mereka pun mundur. Lalu mereka berdua berdiskusi. Bagaimana kita dapat tertipu oleh siasat licik itu kata Liu Biao? Mari kita coba lagi. Koma jawab Zheng Xiu. Mereka kembali menyusun formasi dan mengabungkan kekuatan di Anzhong. Tetapi Xun Yew mengetahui dari metu-metunya bahwa Yuan Shao sedang mempersiapkan penyerangan ke ibu kota Xucang. Sehingga segera dia menulis surat pada Cao Cao yang sangat terganggu dengan berita ini, Cao Cao lalu segera mencari jalan memutar agar dapat segera kembali ke Xucang. Ketika Zheng Xiu mendengar kabar ini dia langsung bersiap untuk mengikuti pasukan yang mundur itu. Jiaksu menentang rencana itu dan berkata, itu akan mengantar kita pada kekalahan, tetapi Liu Biao berkata, adalah salah jika kita membuang kesempatan seperti itu. Dan akhirnya pengejaran dilakukan. Mereka baru saja bergerak sejauh 4 km ketika pasukan belakang Cao Cao telah bersiap dan bertempur mati-matian. Sehingga tentara pengejar dapat dipaksa mundur dan kembali DGN kekalahan. Zheng Xiu berkata kepada Jiaksu, Kekalahan ini karena aku tidak mau mendengar nasihatmu. Sekarang siapkan pasukanmu lagi dan kejar mereka, kata Jiaksu. Tetapi kita baru saja mengalami kekalahan kata kedua pemimpin, sekarang kau menyarankan untuk mengejar? Ya dan hasilnya adalah kemenangan besar jika kau pergi sekarang. Aku akan mempertaruhkan kepalaku untuk hal itu, kata Jiaksu. Zheng Xiu percaya tetapi Liu Biao takut dan tidak mau menemani Zheng Xiu. Jadi hanya pasukan Zheng Xiu yang mengejar. Tetapi pasukan ini saja cukup, pasukan belakang Cao Cao hancur berantakan dan mereka melarikan diri serta meninggalkan banyak barang di belakang. Zheng Xiu berusaha mengejar tetapi pasukan lain tiba-tiba muncul dari balik bukit dan menahan lajunya, karena takut masuk perangkap dia segera balik ke Anzhong. Liu Biao bertanya pada Jiaksu untuk menjelasan kenapa dia memerintahkan untuk mengejar setelah kalah. Liu Biao berkata, ketika pasukan kita mengejar mereka yang lari kau bilang orang kita akan mengalami kekalahan dan ketika orang kita telah kalah lalu kau suruh untuk mengejar maka akan memperoleh kemenangan. Kau benar dalam kedua kasus ini, kami harap kau dapat memberikan pencerahan. Ini sangat mudah untuk dijelaskan. Kau, Jenderal, walaupun seorang pemimpin yang ahli tetapi tidak sebanding dengan lawan kita. Walaupun Cao Cao telah kalah dalam pertempuran tetapi dia memiliki jenderal yang hebat untuk melindungi barisan belakang dan dapat melawan pengejar. Pasukan kita mungkin berani tetapi tidak sebanding dengan mereka. Ini adalah bagaimana aku mengetahui kau akan kalah. Aku tahu Cao Cao sedang terburu-buru untuk mundur karena ada masalah di ibu kota dan dia telah kalah berhasil memaksa pasukan kita mundur. Aku tahu dia akan segera mundur dengan cepat dan tidak akan berjaga-jaga seperti biasanya. Aku mengambil resiko untuk percaya bahwa dia tidak akan mengira kita akan menyerangnya lagi. Liu Biao dan Zhang Xiu sangat kagum atas pemahaman Jiaxu atas kondisi ini. Sesuai dengan saran Jiaxu, Liu Biao kembali ke Jingzhou sementara Zhang Xiu mengambil posisi di xiang yang sehingga mereka berdua saling menguatkan satu sama lain seperti bibir melindungi gigi dari kedinginan. Ketika Cao Cao mundur dan mendengar tentaranya diserang dari belakang, dia segera berputar untuk membantu, tetapi ketika dia tiba tentara musuh telah lari. Pasukan yang berada di belakang mengatakan padanya, jika bukan karena pasukan lain yang datang dari balik bukit itu, mungkin kita semua telah musnah. Pasukan apa tanya Cao Cao terkejut. Pemimpin dari pasukan itu kemudian maju, dia menaruh tombaknya dan turun dari kuda, lalu bersujud. Dia adalah Li Tong, panglima pasukan kekaisaran dari Jiangxia. Cao Cao bertanya mengapa dia datang. Li Tong menjawab, aku sedang berada di runan ketika aku mendengar pertempuran sedang terjadi, jadi aku membantumu. Sebagai tanda terima kasih, Cao Cao memberinya gelar cuan yang melakukan jasa besar dan memerintahkan dia untuk mengambil komando pertahanan di runan untuk melawan Liu Biao dan Jiangxiu. Lalu Li Tong berterima kasih dan berpamitan. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota, Cao Cao mengirim pesan mengenai jasa-jasa Sanche dan Kaisar memberinya gelar penguasa dari Wu serta jenderal yang menghancurkan pemerontak. Utusan yang membawa titah ini juga diperintahkan untuk membawa surat pribadi Cao Cao yang memerintahkan agar menekan Liu Biao. Cao Cao kembali ke istananya dan di sana dia disambut dalam suatu upacara. Ketika telah selesai, Sun Ye Wu bertanya, Tuan, ketika kau kembali dari Anzong, mengapa kau begitu yakin bahwa kau akan menang? Cao Cao menjawab, Tentaraku, yang mundur dan jalan mundurnya diblok oleh mereka, bertarung mati-matian seperti harimau terluka. Aku sengaja mundur pelan-pelan untuk memancing mereka mengikutiku, di mana aku telah memasang banyak jebakan dan perangkap. Karena hal ini aku berpikir bahwa aku pasti dapat menang. Sun Ye Wu menundukkan kepalanya tanda kekagumannya. Ketika Guo Jia masuk, Cao Cao berkata, kenapa kau sangat terlambat, Tuan? Guo Jia langsung mengeluarkan surat dari lengannya dan berkata, Yuasao mengirimkan surat ini, dia berniat untuk mengirim pasukan menyerang Gongsun Zan dan berharap kau dapat meminjamkannya perbekalan dan tentara. Aku dengar Yuan Shao berniat menyerang Ksu Cao. Aku pikir karena aku telah kembali maka dia merubah niatnya, kata Cao Cao. Lalu dia membuka suratnya dan membaca isinya. Surat itu ditulis dengan bahasa yang sangat sombong. Yuan Shao sudah sangat terlalu kasar, aku akan menyerangnya kata Cao Cao. Hanya saja aku pikir, aku belum cukup kuat. Apa yang harus dilakukan? Guo Jia berkata, tuanku, kau tentu mengerti siapa yang kalah dan mengapa di dalam konflik antara Liu Bang dan Xiang Yeu. Liu Bang menang karena kebijaksanaan yang lebih walaupun Xiang Yeu lebih kuat, tetapi akhirnya dia dapat dikalahkan. Lawanmu mempunyai 10 titik lemah dan kau mempunyai 10 titik kuat dan walaupun tentaranya besar, tetapi tidaklah menakutkan. Lalu Guo Jia melanjutkan, Yuan Shao terlalu banyak mengikuti tata care dan aturan-aturan. Sementara Cao lebih simpatik dan natural. Dia sangat antagonis dan mudah dikendalikan, Cao lebih memersatukan dan memimpin, jadi Cao akan diuntungkan oleh persetujuan rakyat. Sudah selama beberapa tahun pemerintahan kacau dan dia membuatnya makin kacau, kau selalu berusaha menciptakan efisiensis, ini artinya kau adalah administrator yang handal. Dia sangat legal di depan orang tetapi dalam hatinya selalu menggerutu serta terlalu banyak memberi nepotisme, kau terlihat seperti apa adanya dan kau mengerti bagaimana menggunakan orang dengan kemampuan, Ini adalah keuntungan dari apresiasi yang tepat. Dia adalah seorang visioner tetapi kurang dapat mengambil keputusan sedangkan kau adalah orang yang dapat cepat mengambil keputusan dan langsung melaksanakannya, ini adalah keunggulanmu dalam membuat kebijakan. Dia sangat menyukai mengumpulkan orang-orang berbakat, kau memperlakukan orang seperti apa adanya tanpa memandang reputasi, ini adalah kelebihanmu di dalam kebajikan moral. Dia sangat berterima kasih kepada yang ada di tangannya dan melupakan mereka yang tidak terlihat olehnya sedangkan kasihmu adalah untuk semua, ini adalah kelebihanmu di dalam kemanusiaan. Dia mendengarkan saran yang menyesatkan dirinya sedangkan kau mungkin mendengar saran-saran yang jahat tetapi kau tetap mempertahankan independensimu, ini adalah kelebihanmu di dalam persepsi. Dia sangat menyukai untuk membuat pasukan yang dipercaya kuat tetapi tidak mengerti inti dari militer yang kuat sedangkan kau dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar darimu dengan kejeniusan militermu, ini adalah kelebihanmu di dalam perang. Dengan 10 kelebihanmu, kau tidak akan kesulitan untuk mengalahkan Yuan Shao. Mana mungkin aku dapat sebegitu hebatnya seperti yang engkau katakan? Kata Chao Chao dengan tersenyum. Apa yang Guo Jia katakan mengenai 10 poin kelebihanmu bukanlah untuk menyenangkanmu, karena aku juga berpikir hal yang sama kata Ksun Yeu, tentara Yuan Shao tidaklah menakutkan walaupun sungguh besar. Musuh yang sebenarnya berbahaya adalah lubu, kata Guo Jia, ketika Yuan Shao sedang ke utara untuk menghancurkan Gongsun Zan, kau harus menyapu bersih lubu dan itu artinya membersihkan jalan kita dari bahaya. Jika itu belum dilakukan, penyerangan kita pada Yuan Shao akan memberikan tanda bagi lubu untuk menyerang ibu kota. Hal itu akan jadi masalah buat kita. Khao Chao melihat hal yang sama dengan para penasehatnya dan memulai diskusi untuk merencanakan bagaimana menyerang lubu. Ksun Yeu mempunyai pendapat bahwa kita harus memastikan bantuan dan dukungan dari Liu Beis. Lalu surat pun ditulis dan dikirimkan. Dan mereka menunggu untuk memastikan persetujuan Liu Beis sebelum menggerakkan pasukan. Lalu, supaya memastikan Yuan Shao tidak macam-macam, utusan Yuan Shao diperlakukan dengan sungguh baik dan sebuah pesan dikirimkan kepada Kaisar meminta pemberian kehormatan untuk Yuan Shao. Yuan Shao dijadikan pelindung kekaisaran untuk empat wilayah di utara, Ji Zhou, Qing Zhou, Yu Zhou, Bing Zhou. Dengan sebuah surat pribadi yang ditulis Chao Chao untuk memintanya segera menyerang Gongsun Zan dan bantuan yang diminta akan segera dikirimkan. Lalu pasukan Yuan Shao pun bersiap. Sementara itu Chen Deng dan Chen Guo sedang menjalankan rencana mereka. Di sebuah perjamuan dik suzou, mereka selalu memuji-muji Liu Bu. Chen Gong sangat tidak senang dan mencari kesempatan untuk membicarakan mengenai mereka kepada Liu Bu. Mereka memuji-mu di depan muka, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kau harus berhati-hati dan waspada kepada mereka. Jagalah lidahmu jawab Liu Bu dengan marah, kau hanya menghasutku untuk menyakiti mereka tanpa talasan apapun. Kau ingin aku mencelakakan orang baik. Tidak ada telinga untuk kata-kata yang setia kata Chen Gong, dia pergi dengan hati yang sedih. Dan kita akan menderita karena itu. Dia telah berpikir untuk meninggalkan Liu Bu, tetapi itu akan memudahkan mereka yang bermaksud jahat. Lagi pula dia takut orang-orang akan mentertawakannya. Jadi hari demi hari yang sedih dilewatinya. Suatu hari, dengan beberapa prajurit berkuda yang sedang berburu dekat Xiaopei. Dia menangkap seorang utusan. Dari mana asalmu? Siapa yang mengirimu? Tanya Chen Gong. Utusan itu tidak menjawab karena dia tidak tahu siapakah yang menangkapnya. Tetapi mereka memeriksa dia dan menemukan surat, sebuah surat rahasia yang ditujukan untuk cao-cao dari Liu Beis. Utusan dan surat itu segera dibawa menemui Lubu. Lubu menanyai utusan itu yang berkata, Perdana Menteri mengirimku untuk membawa surat kepada Liu Beis. Aku sekarang membawa balasannya. Aku tidak tahu apa-apa lagi dan aku juga tidak tahu isi surat yang ku bawa. Lalu Lubu merobek amplop surat itu dan membacanya. Aku telah menerima perintah mengenai penghancuran Lubu dan aku tidak berani untuk melanggar perintah itu. Tetapi pasukanku masih lemah dan aku harus bertindak berdasarkan situasi yang sulit ini. Jika kau mengerahkan pasukan utamamu lalu akan maju dengan segera dan sementara itu pasukanku akan bersiap-siap. Aku menunggu perintahmu selanjutnya. Lubu langsung geram. Bajingan itu teriaknya dia berani bertindak seperti ini. Utusan itu dihukum mati dan sebuah rencana untuk menangkal serangan direncanakan. Chong Gong dan Zhang Ba pergi untuk meminta bantuan dari bandit gunung Taishan, San Guan, Mudun, Yei Enli dan Chong Xi, jadi mereka dapat menguasai Yan Zhou di sebelah timur gunung kawasan. Gao Sun dan Sheng Lia O pergi menyerang Liu Beis diksia Ope I. Sung Xi'an dan Weik Su pergi ke barat untuk menyerang Runan dan Ying Chuan. Lubu memimpin pasukan yang besar dan siap untuk pergi kemanapun apabila bantuan dibutuhkan. Keberangkatan pasukan di bawah Gao Sun keksia Ope I dilaporkan pada Liu Beis yang segera mengadakan rapat. San Kian menyarankan untuk mengirim pesan ke ibu kota dan memberitahukan pada Cao Cao mengenai bahaya ini. Jian Ying, seorang teman sekampung halaman dengan Liu Beis membawa pesan ini. Pada saat itu Jian Yang menjabat sekretaris gubernur bagi Liu Beis. Jian Yang segera berangkat. Lalu rencana dan persiapan pertahanan dibuat. Liu Beis menjaga gerbang selatan, San Kian gerbang utara, Guan Yeu gerbang barat dan Zengfei gerbang timur. Mi Zhao dan Mi Fang menjaga kediaman keluarga di tengah. Kedua Mi itu adalah kakak ipar Liu Beis. Liu Beis telah mengambil adik Mi Zhao menjadi istri kedua. Karena itu mereka adalah orang yang cocok untuk menjaga keluarganya. Sementara itu Gao Sun datang di gerbang selatan. Liu Beis naik ke atas menara dan berkata, Aku TDK mempunyai permusuhan dengan tuanmu, kenapa kau datang kemari dengan tentara? Kau telah berkomplot bersama Cao Cao untuk melukai tuanku, kenapa aku tidak harus membunuhmu? Tanda tanya. Gao Sun langsung memerintahkan penyerangan, tetapi Liu Beis hanya bertahan di dalam benteng dan TDK pergi keluar. Dia tidak berusaha memukul mundur Gao Sun, dia hanya menutup gerbang kota. Segera Zeng Liao menyerang gerbang barat yang dijaga Guan Yeu, yang langsung memanggil Zeng Liao dari atas tembok kota. Kau terlalu baik untuk membuang hidupmu demi seorang pemberontak, kata Guan Yeu. Zeng Liao menundukkan kepalanya tanpa menjawab. Guan Yeu tahu bahwa Zeng Liao mempunyai hati nurani dan prinsip yang tinggi dan dia tidak berkata apa-apa lagi, karena dia juga tidak mau melukai Zeng Liao dia tidak berusaha berdual ataupun menyerang pasukannya. Zeng Liao akhirnya mundur dari gerbang barat dan menuju gerbang timur, Zeng sedang bersiap-siap untuk pergi keluar memberikan perlawanan. Segera hal itu diberitahukan pada Guan Yeu yang secepatnya datang. Dia melihat Zeng Liao sudah akan keluar, tetapi Zeng Liao telah menarik pasukannya. Zeng Liao ingin mengejar mereka, tetapi Guan Yeu menahannya. Dia takut dan sekarang melarikan diri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengejar, kata Zeng Liao, tidak kata Guan Yeu. Sebagai seorang pendekar, dia tidak kalah hebat dari kita berdua, tetapi aku telah berbicara beberapa patah kata yang membuat dia berpikir dan merenung. Dia sedang merenung dan ini karenanya dia tidak menyerang. Lalu Zeng Fei pun mengerti dan gerbang ditutup dan perintah diberikan untuk menjaga pertahanan. Ketika Jian Yang yang dikirim sampai di ibu kota, dia menemui Cao Cao dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu para penasehat segera dikumpulkan. Cao Cao berkata, aku berharap untuk menyerang Lubu, aku tidak takut pada Yuan Shao tetapi Liu Biao dan Zeng Xiu dapat menyerang kita dari belakang. Ksun Yeu, keponakan Ksun Yeu berkata, kedua orang itu baru saja dikalahkan dan mereka tidak akan melakukan sesuatu DGN ceroboh. Tetapi Lubu adalah manusia pemberani dan jika dia menggabungkan kekuatan DGN Yuan Su dan mereka berhasil menguasai Sungai Huai dan Si, maka masalahnya akan menjadi berat. Lalu berbicara lah Guo Jia, mari kita ambil kesempatan ini sebelum mereka berpikir begitu. Hancurkan mereka sebelum mereka siap. Dan Cao Cao pun menyiapkan tentaranya. Sebuah pasukan dengan 50 ribu prajurit dikirim dengan empat komandan, Xia Hongudun, Xia Hong Yuan, Lukian dan Li Dian. Cao Cao berada di tengah dan Jian Yang memimpin pasukan di belakang. Segera Matumete memberitahu kepada Gao Sun. Dia langsung mengirimkan pesan pada Lubu yang mengirimkan 200 pasukan berkuda lengkap. Dipimpin oleh H.O. Uchang, Cao Xing dan Hi menguntuk membantu mereka. Gao Sun menempatkan pasukan bantuan ini dan tentaranya sejauh 10 km. Dari Xia Ope untuk menghadapi pasukan Cao Cao. Lubu dan pasukan utama juga mengikuti dari dekat. Ketika Liu B.E.S. melihat bahwa musuh telah tidak mengepung kota lagi, dia tahu bahwa pasukan Cao Cao sudah dekat. Jadi dia melakukan perencanaan dan berserta dua saudaranya dia mengerahkan pasukan mereka dan berkemah di luar, sehingga mereka dapat memberikan bantuan jika diperlukan. Sekarang pasukan Cao Cao yang dipimpin Xia Ho Dun telah sampai dan bertemu dengan Gao Sun. Xia Ho Dun langsung maju ke depan dengan tombaknya dan menantang duel. Tantangan itu dijawab dan Gao Sun berduel dengan Xia Ho Dun untuk 50 jurus. Ketika itu Gao Sun mulai merasakan kelelahan dan harus mundur. Xia Ho Dun langsung mengejarnya. Lalu Cao Xing salah satu general Lubu secara diam-diam mengeluarkan busurnya dan menyiapkan anak panah. Ketika Xia Ho Dun sudah mendekat, dia menembakkan anak panahnya. Xia Ho Dun menghindar tetapi tidak cukup cepat dan matu kirinya terkena anak panah. Dia berteriak kesakitan dan memegang kepalanya. Dia lalu mencabut anak panah itu dari matanya dan ketika telah tercabut dia melihat matanya menancap di ujungnya. Sari dari ayahku dan darah ibuku. Aku tidak boleh membuangnya teriak Xia Ho Dun, dan dia menelan matanya itu. Semua yang melihat merasa tergetar. Lalu dia mengambil tombaknya dan mengejar musuh. Cao Xing yang menembakkan panah merupakan sasaran utama. Xia Ho Dun segera mengejarnya dan langsung menebaskan tombaknya sehingga melukai wajahnya dan lukanya itu fatal sehingga Cao Xing langsung tewas. Kedua pasukan terdiam dengan kekaguman. Setelah membunuh orang yang melukainya, Xia Ho Dun kembali ke dalam pasukannya. Gao Sun mengejar dan pasukannya diperintahkan maju. Pasukan Gao Sun berperang dengan sangat hebat sehingga pasukan Cao Cao harus mundur. Xia Ho Yuan datang untuk memberi perlawanan sehingga. Pasukan Xia Ho Dun dapat mundur dengan selamat. Lu Tian dan Li Dian memimpin pasuknya yang lain untuk pergi ke JBS dan berkemah. Gao Sun setelah mendapatkan kemenangan, kembali Unut menyerang Li UBS dan Lubu serta Zhang Liao bertemu dengannya di tengah jalan. Mereka bertiga merenacanakan membagi pasukannya sehingga masing-masing dari mereka dapat menyerang satu-satu dari tiga bersaudara itu. Li UBS yang melihat pasukan Lubu telah masuk ke dalam kota segera berusaha menuju kediamannya, tetapi karena sudah sangat kacau dia harus meninggalkan keluarganya. Dia lalu berkuda membelah kota dan meninggalkan kota melalui gerbang barat. Ketika Lubu mencapai kediaman Li UBS, dia bertemu dengan Mi ZHU yang berkata, seorang pahlawan tidak menghancurkan keluarga orang lain. Musuhmu untuk menguasai kekaisaran adalah Cao Cao dan tuanku hanyalah seorang yang baik yang terpaksa mengikuti perintah. Dia selalu mengingat kebaikanmu di dalam perjamuan panahan waktu itu. Aku harap kau memakluminya dan mengasihani keluarganya. Lubu menjawab, kami berdua adalah kawan lama. Bagaimana aku dapat menyakiti istri dan anaknya? Tanda tanya. Dia lalu memerintahkan membawa keluarga Li UBS ke Ksuzhou dan Mi ZHU yang akan mengurus mereka. Kemudian Lubu membawa pasukannya ke Gunung Huashan, tepatnya ke Yanzhou, meninggalkan Gao Sun dan Seng Liao untuk menjaga Xiaopei. Dalam keadaan kacau ini San Kian juga lari dari kota. Guan Yeu dan Zengfei berserta pasukannya telah lari ke atas bukit. Sedangkan Li UBS dan beberapa pengawal berkudanya berusaha untuk lari sejauh mungkin. Kemudian dia mendengar ada kuda lain lari di belakangnya. Ketika orang itu mendekat ternyata dia adalah San Kian. Aku tidak mengetahui bagaimana nasib saudara-saudaraku, apakah mereka mati atau hidup dan juga istri dan anakku. Apa yang dapat ku lakukan? Tanya Li UBS. San Kian menjawab, aku tidak melihat hal yang lebih baik dibandingkan dengan pergi kepada Cao Cao. Di sana kita dapat merencanakan rencana selanjutnya. Li UBS tidak mempunyai rencana lebih baik sehingga kedua orang itu akhirnya berangkat ke Ksuzhou. Mereka melewati jalan-jalan kecil dan bukan jalan utama. Ketika makanan mereka habis, mereka kebetulan melewati sebuah desa untuk memohon bantuan. Tetapi ketika orang-orang dari daerah itu mendengar bahwa Li UBS dari Ye Uzoullah yang membutuhkan bantuan, mereka langsung membawa apapun yang mereka dapat berikan dan dibutuhkan oleh Li UBS. Suatu hari mereka berteduh di sebuah rumah di mana seorang anak muda datang dan bersujud. Mereka bertanya siapakah namanya dan dia menjawab Li Uan, seroang yang dikenal mahir berburu. Dia mendengar siapkah yang berkunjung itu, dia berharap dapat memberikan makanan berupa binatang buruannya. Tetapi dia telah mencari seharian dan tidak menemukan binatang apapun yang dapat diburu. Lalu Li Uan kembali ke rumah dan membunuh istrinya dan menyiapkan makanan untuk tamunya. Ketika makan Li UBS bertanya, daging apakah ini Li Uan menjawab, serigala. Li UBS tidak bertanya lebih lanjut dan memakan sampai kenyang. Keesokan harinya ketika matahari terbit. Li UBS yang akan segera berangkat pergi melewati dapur dan dia melihat ada mayat seorang wanita tergeletak di meja. Daging dari salah satu lengan telah dipotoh. Sangat terkejut dia bertanya apa maksud semua ini dan lalu dia mengetahui apa yang dia makan semalam. Dia sangat menyesal. Dengan hal ini, air matahari bercucuran turun dari pipinya ketika dia menaiki kodanya dan pergi dari sana. Aku berharap dapat pergi denganmu, kata Li Uan, tetapi karena ibuku masih hidup, aku tidak dapat pergi jauh dari rumah. Li UBS berterima kasih padanya dan melanjutkan perjalanan. Li UBS mengambil jalan melewati kota Liangchang dan ketika mereka keluar dari kota itu, mereka melihat tidak jauh dari sana ada awan debu. Ketika pasukan itu mendekat, mereka mengetahui bahwa itu adalah pasukan Cao Cao dan dengan mereka dia sampai di kemah utama pasukan Cao Cao. Cao Cao mengeluarkan air matahari ketika dia mendengar cerita sedih Li UBS mengenai kegelisahannya, kotanya yang jatuh di rebut lubu, saudara, anak dan istrinya yang nasibnya tidak diketahui. Ketika Li UBS menceritakan kepada Cao Cao mengenai seorang pemburu yang mengorbankan istrinya untuk memberi mereka makan, Cao Cao memerintahkan mengirimkan seribu ons perak sebagai hadiah kepada pemburu itu. Perjalanan pasukan dilanjutkan sampai ke JBS di mana Xia Hong Yuan menyambut mereka. Mereka mendengar bahwa kakaknya, Xia Hongudun terluka parah. Cao Cao langsung masuk menemui Xia Hongudun dan langsung memerintahkan agar Xia Hongudun dibawa ke ibu kota Xucang dan diobati oleh tabib Kaisar. Saat itu pengintai dikirim untuk mencari berita mengenai lubu, mereka kembali dan mengatakan, lubu telah bersekutu dengan para bandit di timur dan mereka sekarang menyerang Yan Zhou. Cao Cao langsung mengutus Cao Ren dengan 3.000 pasukan untuk merebut Xiaopei, sementara dia dan Li UBS maju untuk melawan lubu. Mereka menuju timur, ketika mereka sampai di Bukit Mangdang dekat dengan celah Xiao, mereka bertemu dengan sekelompok bandit gunung berkekuatan 30.000 prajurit yang menghalangi jalan mereka. Pimpinannya adalah San Guan, Mudun, Yei En Li dan Chang Xi yang menaiki kuda dan memegang tombak. Xucu diperintahkan untuk menghadapi mereka berempat dan langus maju ke depan. Pertempuran berlangsung singkat dan satu demi satu pimpinan dan pasukan musuh dapat dikalahkan. Pengintai memberitahukan pada lubu yang pada saat itu berada di Xuzo di mana dia harus segera ke Xiaopei untuk mempertahankan tempat itu. Dia menyerahkan pertahanan kota Xuzo kepada Chen Gui. Setelah lubu pergi, Chen Gui berkata pada Chen Deng, ingat kata-kata Cao Cao, bahwa urusan di timur ada di tangan kita. Sekaranglah saatnya untuk lubu mengalami kekalahan. Ayah, aku dapat menjaga yang di luar. Tetapi ketika lubu nanti kembali dengan kekalahan, kau harus mengatur dengan Mi Zha untuk menahan dia di luar kota. Aku akan mencari Carol untuk kabur, kata Chen Deng. Keluarganya di sini dan dia mempunyai banyak teman, bagaimana dengan mereka aku juga mempunyai rencana untuk membereskan hal ini. Lalu Chen Deng menemui lubu dan berkata, Xuzo akan diketung dan kota ini akan diserang mati-matian. Kita harus menyediakan jalan untuk mundur dan aku menyarankan untuk menyimpan beras dan uang di Xiaopei. Kita dapat mundur ke sana jika kita terdesak. Kita harus melakukannya sekarang. Kata-katamu benar-benar bijaksana. Aku juga akan mengirim keluargaku ke sana secepatnya, kata lubu. Keluarga itu pergi dengan pengawalan Wa Iksu dan Song Xian dan dengan mereka dibawa juga banyak beras, benda-benda berharga dan uang. Pasukan lubu lalu melanjutkan perjalanan untuk menahan pasukan musuh sebelum keluar dari celah Xiao menuju Xiaopei. Kira-kira satu dua jalan Chen Deng berkata, biarkan aku pergi terlebih dahulu Unut, melihat keadaan sehingga kau tuanku dapat maju dengan lebih percaya diri. Lalu Chen Deng berpisah dengan tuannya dan segera pergi menuju celah bukit itu di mana di sana dia diterima oleh Chen Gong. Chen Deng berkata, general sangat heran mengapa kau tidak segera maju. Dia akan segera bertanya mengenai hal itu. Musuh dalam jumlah besar dan kita harus sangat berhati-hati kata Chen Gong, kita sedang mempertahankan celah ini dan kau harus menasehati cuan kita untuk menjaga Xiaopei. Chen Deng berkata, kata-katamu memang benar. Malam itu dia pergi ke tempat yang tinggi dan dapat melihat pasukan Cao Cao yang telah sangat dekat dengan celah bukit itu. Lalu dia menulis tiga surat dan memasangnya di panah dan menembakannya ke kemah Cao Cao. Terima kasih telah menonton!